Nisa tumbukan sampah yang terjadi di Laut Utara Jakarta sangat mengganggu ekosistem tumbuhan dan hewan yang hidup di laut, serta masyarakat yang tinggal di sekitarnya. DPR mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menindak tegas pihak-pihak yang telah mencemari lingkungan laut. Terkait pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah pantai utara dan pesisir Laut Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menindak tegas oknum perusahaan dan perseorangan yang telah melakukan pencemaran sehingga berakibat rusaknya ekosistem laut. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Agus Hermanto mengatakan, di dunia internasional Indonesia telah berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, sehingga tidak boleh ada pencemaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Agus menilai tumpukan sampah yang terjadi di Laut Utara Jakarta sangat mengganggu ekosistem tumbuhan dan hewan yang hidup di laut. Selain itu, manusia juga akan terganggu kesehatannya. Kita harus menjaga ambang batas dari pencemaran lingkungan itu sendiri. Ini semuanya juga tercermin di dalam global warming, yang juga dibahas di dalam green energy, green daripada environment, dan lain sebagainya. Agus menyoroti lemahnya sistem pengelolaan sampah di masyarakat, sehingga banyak sampah akhirnya terbuang ke laut. Pemerintah bersama aparat penegak hukum merindak tegas kepada oknum perusahaan maupun perorangan yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan yang pada akhirnya berdampak kepada pencemaran lingkungan. Terlebih dahulu sampahnya harus diambil, dibersihkan, tetapi harus juga dilihat bagi usaha-usaha ataupun perusahaan-perusahaan yang memberikan pencemaran lingkungan harus ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hilman Hidayat dan Zia TVR Parlemen melaporkan.